Intro Sementara itu seluruh pengawas TPS kecamatan Banjarmasin Tengah turut dilakukan rapid test jelang pelaksanaan pilkada 9 Desember tujuannya agar saat bertugas di lapangan dalam kondisi sehat dan prima Sedikitnya 169 anggota pengawas TPS turut menjalani rapid test di sela bimbingan teknis yang digelar Panwascam Banjarmasin Tengah Rapid ini melibatkan Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin yang langsung melakukan proses pemeriksaannya Rapid ini wajib dilakukan mengingat pengawas TPS akan berhadapan langsung dengan masyarakat banyak saat hari pemungutan suara sehingga saat bertugas nanti mereka harus dalam kondisi sehat dan prima Di antara hasilnya terdapat beberapa yang reaktif dan mereka diminta untuk beristirahat di rumah selama 10 hari Jika hasil rapid kedua kembali ditemukan reaktif, Panwascam akan mengambil tindakan untuk diganti Untuk yang reaktif itu mereka akan kita mintakan istirahat di rumah dulu selama 10 hari Untuk yang tidak reaktif, yang non reaktif itu bisa melaksanakan tugas untuk melanjutkan komunikasi dengan kami para pengawas di kecamatan Biarnya nanti maksimal hari hanya mereka berkerja Iya, harapannya ketika istirahat selama 10 hari itu pengawas TPS yang reaktif Jadi dapat sembuh dan tidak non reaktif Tapi apabila pengawas TPS ini reaktif kembali pada saat 10 hari setelah hari ini Maka terpaksa kami akan menggantikan pengawas TPS tersebut Faisal menambahkan agar terhindar dari COVID-19 saat bertugas Anggota pengawas TPS akan menggunakan APD lengkap Mulai dari masker, pesel hingga sarung tangan Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton!